Intro Hai, kembali lagi di Neo Generation Dota 2 Video kali ini bakal ngebahas cara-cara buat melawan hero tanker atau hero yang keras Hero tanker ini biasanya ditandai dengan apa yang banyak, armor yang keras, atau punya skill-skill yang bisa ngurangi damage yang diterima Kebanyakan hero tanker juga berasal dari adribut STL Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa hero tanker bisa berasal dari adribut lainnya Kalau hero punya apa yang banyak atau armor yang keras, artinya hero itu bakal sulit dibunuh Yang artinya lagi, mereka bakal ngeganggu di dalam war Jadi, video kali ini bakal ngebahas cara ngelawan hero tanker Sebelumnya, jangan lupa buat like, share, dan subscribe akun media sosial dari Neo Generation Dota 2 ya Kalau udah, lanjut ya pembahasannya Hero tanker adalah hero yang memiliki ketahanan tubuh yang lebih kuat dibanding hero lainnya Hero ini biasanya berada di barisan depan dan menjadi samsak bagi musuh-musuhnya Lebih bagus kan kalau Bristol back yang maju di depan daripada Zeus Karena hero tanker dapat bertahan hidup lebih baik daripada hero lainnya Hero ini bisa ngebantu tim lebih banyak saat war Hero tanker ini cukup sulit dibunuh Apalagi jika draft musuh itu semuanya tanker Mereka bakal jadi tim yang sulit buat ditaklukan Ada beberapa cara buat ngelawan hero-hero tanker Tapi, perlu diingat bahwa counter ini bersifat situasional Gak ada cara yang paling baik buat ngelawan hero tanker Yang pertama, Armor Reduction Armor yang banyak bakal ngebuat damage yang diterima oleh hero berkurang Semakin besar armor, semakin besar juga damage yang ditahan Oleh karena itu, kurangi armor hero-hero tanker Supaya damage yang dihasilkan lebih besar Pengurangan armor juga sesuai dengan carry Yang biasanya mengandalkan attack right click atau serangan biasa Bukan mengandalkan skill Banyak skill yang bisa dipakai buat ngurangin armor Sedangkan untuk item, kamu bisa beli blightstone, desolator, medallion of courage, solar crash, atau assault quias Yang kedua, pakai skill yang damage-nya berdasarkan persenan HP musuh Hero tanker dikenal karena HP-nya banyak Untungnya, ada beberapa skill yang damage-nya didasarkan pada persenan HP musuh Jadi, kalau HP musuh semakin banyak Demag yang dihasilkan juga semakin besar Yang ketiga, Movement Speed Slow atau Stun Hero tanker itu spesialis dalam menahan serangan musuh Konsekuensinya, ada kemampuan lain yang diambil dari hero tanker Kelemahan yang biasa dimiliki oleh hero-hero tanker adalah movement speed yang lambat Hero tanker berada di barisan depan untuk menerima serangan musuh Kemudian kembali lagi ke tim untuk membantu peperangan Kalau mereka nggak dikasih kesempatan buat kembali ke tim mereka Hero tanker yang bertugas untuk menerima serangan ini nggak terlalu berguna Yang keempat, prioritas target serangan Udah dibilang kalau hero tanker itu sulit dibunuh Silakan bunuh mereka kalau kamu memang mampu Tapi, kalau kamu kesulitan Mending bunuh musuh yang lain duluan Baru ngelawan hero tanker di akhir war Hero tanker nggak akan terlalu menggaguh kok Kalau dibiarkan karena tugas utama mereka cuma jadi hero yang nerima serangan musuh Atau cuma jadi samsak Kalau musuh nggak nyerang hero tanker Ketahanan badan mereka pun bakal sia-sia Yang kelima Ada beberapa hero yang gue rekomendasiin buat ngelawan hero tanker Rekomendasi ini dilihat dari kemampuan hero dan situasi yang dihadapi Kalau ngelawan hero yang HPnya banyak Pakai Light Stealer Kropos Enigma Zeus Guskar Dan Elder Titan Kalau ngelawan hero yang punya armor banyak Pakai tanker Full Spirit Shadow Fire Slardar Dan Dazzle Kalau ngelawan hero tanker yang punya build Radiance Atau punya aura Pakai Daxir atau Shadow Demon Kamu juga bisa pakai hero-hero yang punya kemampuan unik tersendiri Seperti Ancient Operation, Terror Blade, Unding, atau Timbersaw Kesimpulannya Hero tanker adalah hero yang dikenal Karena tubuhnya yang kuat Dan mampu bertahap hidup lebih lama di dalam war Tubuh yang kuat ini berasal dari HP yang banyak Armor yang keras Atau punya kemampuan khusus Seperti Demag Reduction Regen Atau kemampuan lainnya Hero ini biasanya maju terlebih dahulu Sehingga bisa menjadi sasaran empuk untuk diserang Tetapi justru akan mematikan Kalau kamu salah perhitungan Cara-cara yang dijelaskan dalam video ini Bisa menjadi referensi Kalau kamu ngelawan hero tanker Yang harus diwaspadai dari hero tanker Adalah kemampuannya untuk bertahan hidup Jika kamu bisa mengatasinya Julukan hero keras pun Bakal menjadi hero kartasi Kalau kamu suka video ini Tekan tombol like dan subscribe ya Jika ada pertanyaan Request Atau apapun Silahkan tulis di kolom komentar Thanks for watching And see you in the next video